Kasus atlet bulu tangkis Indonesia yang dipaksa mundur dari pertandingan All England 2021 terus bergulir. Baik atlet, pelatih maupun seluruh ofisial dari Indonesia, kini masih harus menjalani isolasi mandiri selama 10 hari. Pemerintah Indonesia pun hingga kini masih menunggu klarifikasi dari Otoritas Kesehatan Inggris National Health Service, NHS, terkait perintah karantina yang dialami oleh tim Indonesia. Duta Besar Republik Indonesia untuk Britania Raya pun sudah berkomunikasi dengan pemerintah Inggris agar mempertimbangkan langkah yang dianggap tidak adil terhadap tim Indonesia. Jika memungkinkan Indonesia meminta panitia menghentikan sementara pertandingan dan seluruh pemain, pelatih maupun ofisial All England diisolasi selama 10 hari. Karena juga mengingat bahwa pemain dan para pendukung juga sudah berinteraksi dengan banyak negara di lapangan National Indoor Arena, tentunya perlu dipertimbangkan juga agar All England ini dihentikan sementara atau bahasa Inggrisnya disuspend. Artinya apa? Dihentikan sementara semua pertandingan untuk memberikan kesempatan isolasi mandiri. Jadi semua diberikan treatmentnya sama dan setelah 10 hari dimulai lagi pertandingan itu. Hingga kini tim Indonesia pun masih mempertanyakan mengapa hanya tim Indonesia saja yang terkena tracing terkait ditemukannya penumpang pesawat yang dinyatakan positif corona. Ada seorang penumpang atau apa namanya yang satu pesawat dengan kami tim Indonesia memang dinyatakan positif dan tidak diberitahu siapakah yang terkena yang positif COVID-19 ini. Tetapi intinya seseorang yang terindikasi COVID-19 yang berdampak ke tim kita karena memang yang satu pesawat. Nah inilah yang menjadikan kenapa kita mendapatkan email dan dari 24 pun hanya 20 yang mendapatkan email. Ini juga saya kurang tahu persis kenapa seperti itu. Kalau dinyatakan satu pesawat yang seharusnya keseluruhannya mendapatkan email. Hal ini tentu mengundang tanda tanya, mengapa hanya tim Indonesia yang tidak diberikan kesempatan untuk tes PCR ulang. Sementara tujuh pemain dan pelatih dari negara lain diperbolehkan tes ulang PCR. Lebih jenggalnya lagi, menurut salah satu atlet bulu tanggis Indonesia, Markus Gideon, tes PCR dilakukan mandiri oleh tujuh peserta negara lain tanpa bantuan petugas medis.